Latihan motor seolah menjadi sinyal Mark Marquez bakal tampil di MotoGP Amerika 2022 setelah menderita diplopia. Mark Marquez belum bersahabat dengan musim 2022. Setelah finish kelima pada seri pembuka MotoGP Qatar, dia tidak bisa ikut balapan berikutnya di sirkuit Mandalika. The Baby Alien sebetulnya sudah menyelesaikan semua sesi sebelum race MotoGP Mandalika. Dari latihan bebas hingga kualifikasi. Namun, rider Repsol Honda itu justru menerima musibah saat menjajal motor pada sesi pemanasan menjelang balapan MotoGP Mandalika. Dia mengalami high side crash yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Perangkat medis mempunis Marquez mengalami geger otak ringan. Setelah absen pada balapan MotoGP Mandalika, Marquez terbang ke Sepanyol. Dalam perjalanan, Marquez merasakan tidak nyaman pada matanya. Sesampainya di kampung halaman, Marquez memeriksakan matanya di sebuah rumah sakit di Barcelona. Ternyata, Diplopia alias penglihatan ganda yang pernah dialami sang pembalap pada tahun 2011 dan 2021 kembali kampuh. Pemilik delapan gelar juara dunia di semua kelas itu pun diharuskan beristirahat dan memulihkan kondisi. Dia pun tak bisa mengikuti MotoGP Argentina 2022 akhir pekan lalu. Belum ada kepastian soal kapan Marquez bisa membalap kembali setelah penglihatannya terganggu. Namun, pembalap berkebangsaan Sepanyol itu tampaknya telah membuat kemajuan pesat dalam pemulihan cederanya. Marquez membagikan fotonya sedang berlatih dengan motor CBR600RR dalam sebuah unggahan di Instagram Story pada Selasa 5 April 2022. Foto tersebut kemudian diunggah ulang oleh akun Twitter resmi Repsol Honda pada hari yang sama. MotoGP Amerika bisa dibilang seri favorit Marquez. Sejak dilat pada 2013, MotoGP Amerika hanya sekali melahirkan pemenang bukan Marquez. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!